Seperti itulah kerinduan hati kami pada sore ini saat kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau Allah yang mengenal setiap kami secara pribadi. Engkau Allah yang memindukan pada sore ini kami mengalami Tuhan Engkau sendiri. Tidak hanya suatu dinitas yang kami lakukan dari minggu ke minggu. Sore ini ya Tuhan tidak terkecuali kami. Merindukan Tuhan Engkau berkenal untuk berbicara kepada kami. Kami merindukan Tuhan Engkau berkenal untuk bersabda kepada kami melalui firman Tuhan. Dan berikanlah kami pemahaman Tuhan ke dalam pertolongan rohku yang hudus. Sehingga kami menerhati firman Tuhan. Dan kami memiliki hati seorang murid yang belajar firman Tuhan. Memiliki hati seorang hamba yang mentahati firman Tuhan. Sekalipun dalam segala keterbatasan kami baik yang mendengar, menyampaikan firman Tuhan. Namun kami percaya Tuhan hari ini Tuhan saat kami datang bersama-sama dalam pribadah ini. Kami merindu Tuhan Engkau sendiri yang memberkati kami Tuhan. Kau sendiri yang kembali menegurkan iman kami. Bahwa kami Tuhan dalam satu pemahaman yang lebih mendalam. Tentang engkau di dalam persyukuran kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengalaskan dua permohonan kami dan pencapaan syukur ini. Di dalam nama Yesus Kristus di selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton kembali. Terima kasih telah menonton kembali dalam ibadah di DKI Singapura. Setiap waktu yang cukup lama tidak bersama-sama sore ini. Saya suka cita tersendiri. Tentang saya datang bersama-sama dengan saudara. Saudara, kita akan belajar tentang satu tema yang telah ditetapkan di DKI Singapura dalam Learning on the everlasting world. Saudara, satu tema yang sebetulnya besar sekali tema ini dan sebenarnya kita harus mengakui, saudara. Hampir mungkin kita katakan sesuatu yang kita tidak pahami sebenarnya, saudara-saudara. Seperti apa Allah yang everlasting, Allah yang kekal itu. Nah, saudara, mustahil sebetulnya di DKI terbatas dengan mengenal Allah yang kekal itu. Nah, saudara, siapakah kita, saudara, bisa mengenal Allah yang kekal? Saudara, kita berusaha, saudara, untuk memahaminya. Tapi, saudara, kita menyadari tentang terbatasan kita sebagai seorang yang tidak mampu, saudara, mengenal Allah yang melampung akal dunia. Pemikiran kita. Saudara-saudara, seorang teolog satu kali, saudara, dia berusaha untuk mengadakan kegelitian pendalaman tentang seperti apa Allah. Dia melakukan banyak sekali research, melakukan banyak sekali pendalaman-pendalaman, saudara, untuk membelajari tentang Allah, saudara. Tetapi, kemudian, dia sampai pada satu saat, di mana dia menjadi sangat frustrasi, karena dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak tahu banyak, dan sebenarnya begitu sedikit yang dia tahu, tak tahu. Semakin berpikir tentang Allah, dia semakin menyadari keterbatasan dirinya, dan semakin dia menyadari bahwa betapa Allah itu demikian luar biasa, dan tidak mungkin dipahami oleh seorang manusia. Saudara, satu hari, saudara, dia berjalan di tepi pantai, keolog ini menyaksikan satu kepadangan yang menarik, melihat seorang anak menggali sebuah lubang di tepi pantai, dan dia mengambil air laut, ditumpahkan air itu ke dalam lubang itu, dan dia mengambilkan lagi itu, berulang kali, dia mengambil air itu dari laut, mungkin dia ditumpahkan ke dalam lubang yang dia ada. Dia menjadi heran sekali, dan dia bertanya kepada anak ini, apa yang kamu sedang lakukan? Anak itu, sepontak mengatakan saya ingin mengambil semua air laut itu, mengambil semua air laut, dan setumpahkan ke dalam lubang yang saya gali. Yorong itu berpikir betapa bodohnya anak ini, bagaimana mungkin lubangnya sekecil itu dapat melampaukan air laut yang tidak tertinggal banyaknya. Tetapi, tiba-tiba dia tersentak dan mengingat dirinya sendiri, apa sebenarnya dia tidak. Lebih pandai daripada anak ini. Begitu terbatasnya pemikirannya, begitu terbatas kemampuannya, tetapi dia ingin sekali menampungkan kehadiran Allah di dalam lubang aman ini. Dan sesuatu yang tidak mungkin dia dapat lakukan, karena keterbatasan seorang manusia. Setelah, kalau sore ini kita ingin belajar tentang Allah yang kekal itu, setelah kita datang dengan satu sikap yang seperti ini. Kita datang dengan satu sikap, sebagai seorang yang diarahkan kepada Tuhan, kita menampungkan. Kalau bukan di dalam anugerah Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin menampungkan. Kita datang dengan satu hati yang bersyukur kepada Tuhan, bukan dengan hati seorang yang seperti mencari tahu, sekedar hanya mau tahu. Kami datang dengan seorang yang beribadah kepada Tuhan, datang dengan hati seorang yang disyukur di dalam anugerah Tuhan, kita tidak punya nafal. Yang kedua, sore-seorang, kita bersyukur karena ada wakil Allah. Allah membuka dirinya. Kalau bukan Allah membuka dirinya, memperkenalkan dirinya dalam kehidupan yang kita tidak mungkin menampungkan. Saudara, dalam sikap seperti ini, kita datang kepada Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Kalau bukan Allah yang menyatakan dirinya, kita tidak dapat menjangkau dirinya, yang tidak dapat terjangkau dengan keterbatasan itu. Saudara-saudara, tidak mungkin seorang dapat mengenal Al daripada pengetahuan-pengetahuan yang diluar daripada firman. Barangkali pengetahuan-pengetahuan di luar firman itu hanya sebagai faktor-faktor atau informasi-informasi yang menunjang. Tetapi sebenarnya, Allah menyatakan dirinya dalam firman. Saudara-saudara, kita akan membatasi pembahasan kita sebenarnya di dalam satu pembahasan melalui berani, masalah yang keempat, ayat 14-16. Saudara-saudara, kita akan sama-sama untuk belajar tentang siapakah Allah yang kita sembah, yang kita kenal. Karena kita sekarang mempunyai iman besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak alam. Baiklah kita berdua berpegabung pada pengakuan iman kita. Karena kita sekarang mempunyai iman besar, agung. Saudara-saudara, karena itu memberikan kita satu dasar, bahwa kita dapat mengenal Allah itu. Dan saudara-saudara, kita lihat fokusnya pada iman besar, agung. Saudara-saudara, kita tidak sulit untuk memakami bahwa yang dimaksudkan dengan iman besar, agung, disini adalah Yesus Kristus. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak alam. Baiklah kita teguh berpegabung pada pengakuan iman kita. Saudara-saudara, semua langit, misalkan kita bayangkan semua langit itu seperti apa, saudara. Lalu langit yang sekarang pun kita tidak banyak kenal, dan kita tidak banyak tahu tentang langit yang sekarang. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal semua langit, saudara, misalkan mereka semua langit itu seperti apa? Sesuatu yang tidak terjangkau, saudara. Tetapi dikatakan iman besar, agung, melangkaui semuanya. Dan dialah Yesus Kristus, anak alam itu. Sesuatu yang sebenarnya tidak terjangkau, tapi kita dapat memahami. Kita mengalami dia di dalam Kristus Yesus. Dan oleh sebab itu dikatakan, marilah kita berpegabung kepada pengakuan iman kita. Bukan sesuatu yang fantastik, bukan sesuatu yang terlalu jahalus hingga kita tidak dapat menjangkau. Tapi sesuatu yang menjadi konkret karena Yesus Kristus, anak alam itu sendiri. Ayat yang ke-15 dan 16. Sebab iman besar yang kita punya, bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat berusaha. Saudara-saudara kita, sungguh bersyukur iman besar yang melampaui semua langit itu. Tetapi iman besar yang melampaui semua langit itu juga turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, seperti apakah pemahaman kita tentang Allah yang demikian besar, demikian agung, yang tidak terjangkau dan itu terbatas oleh pikiran kita, tetapi justru Allah yang tahu semua kelemahan-kelemahan kita. Saudara-saudara, setiap kita menyadari bahwa kita penuh kelemahan dan kekurangan. Saudara-saudara, Allah tahu siapapun kita. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang terkecuali Allah tahu persis seperti apa kondisi kita sehari ini. Seperti apa kehidupan kita hari ini. Dia takut, dia menelamat. Tidak sesuatu yang sepertinya jauh tetapi justru begitu dekat dengan kita. Ayat 16 dikatakan, saudara. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian, tidak perlu ada keraguan. Kita datang dengan penuh keberanian mengambil taktah kasihkan unia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasihkan unia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu ini. Supaya kita bersyukur, karena firman Tuhan memberitakan kita bahwa Allah menjadi seperti saudara dan saya. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dan hidup di tengah-tengah manusia penuh dengan kasihkan unia. Supaya kita bersyukur, dia bukan terlalu jauh. Tetapi dia di tengah-tengah kita, saudara. Jika lu bukan Allah yang datang, saudara. Allah yang menjadi seperti saudara dan saya. Tidak mungkin saudara dan saya mengambil. Tidak mungkin. Tetapi sesuatu yang sepertinya begitu abstrak, tidak terpahami oleh kita. Tetapi justru menjadi begitu konkret, kenapa dia menjadi seperti saudara dan saya. Yesus Kristus. Walaupun waktu digatakan dalam Injil Yohanes digatakan, hidup di tengah-tengah kita penuh dengan kasihkan unia. Ayat 16 berikan kita satu jaminan, satu janji yang luar biasa dikatakan. Oleh sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian, tidak pernah ada keraguan, menghampiri taktah kasihkan unia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasihkan. Saudara, dua kali berkata tentang kasihkan unia di ayat 16 ini. Saudara, kita bersyukur. Alasuri, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Dan itu kena kasihkan unia Tuhan. Kalau bukan kena kasihkan unia Tuhan, yang telah dinyatakan di dalam Kristus, kita tidak mungkin dapat menghampiri dia. Saudara, dalam saya belajari olsafat kepercayaan orang Jawa, saudara, saya menarik sekali. Saudara, kata ini saya belajar, saudara, di dalam mengenali tentang deskripsi Tuhan, mengikut orang Jawa, naik sekali, saudara, pengertian seperti ini dikatakan, cedat, tampau, senggolan, atur, tampau, maka. Sebenarnya, Anda tahu berapa banyak orang Jawa, tapi seperti itu kurang-kurangnya. Pengertiannya itu naik sekali dikatakan, bahwa eksistensi Tuhan itu sangat dekat dengan manusia, tapi tidak dapat disentuh, dan jauh, tetapi tidak ada jarak dengan manusia. Saudara-saudara, satu penuhaman yang unik sekali, saudara, mungkin kalau kita kenal satu kata saudara yang tidak kenal di dalam bahasa Inggris adalah Transcendence. Transcendence ini artinya sudah sesuatu yang tidak terjangkau, saudara-saudara, oleh pemikiran kita, atau tidak terpahami, saudara-saudara, sesuatu yang terlalu besar, yang tidak mungkin kita dapat memahami. Misalnya, seperti kita pelajari sepatu Tuhan, yang tidak begitu jauh, berjarak, dan mustahil, dan kemahaman manusia. Tadi saya telah sampaikan betapa kita terbatas. Tapi saudara-saudara, menarik sekali di dalam pemahaman kita melalui firman, kita juga belajar bahwa Tuhan itu adalah hal yang juga turun di dalam proses kehidupan manusia, karena dia menjadi seperti saudara dan saya. Tuhan yang imanen, bukan hanya Tuhan yang Transcendence, tapi Tuhan yang imanen. Berarti Tuhan itu berada di dalam struktur awal sejuta, serta turun, serta mengambil bagian dalam proses-proses kehidupan manusia. Yesus Kristus yang menjadi manusia seperti saudara dan saya, dia ikut mengalami segala pergurulan yang diharapkan oleh kita. Saudara-saudara, di dalam disayang, fasal yang ke-57, yang ke-15, berkatan bijak. Soal beginilah firman yang maha tinggi dan maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang lembut dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati yang lembut. Sudah suatu kemahaman yang luar biasa yang telah kita berkuali melalui firman Tuhan itu sendiri. Oh, Allah yang bersemayam di tempat yang maha tinggi itu. Tetapi Allah yang sampai tahu-tahu segala perkumpulan hidup manusia. Allah yang akan tahu apa yang tersembunyi dalam rendah hati kita. Allah tahu segala kerebukan. Pertama-tama waktu yang lalu, saudara, seorang ayah saya bertemu dengan dia dalam satu kesempatan, saudara, di depan rumah sakit. Dia sementara berobat, saudara, saudara, selama itu saya mengenal bapak ini adalah seorang yang sehat, yang aktif, saudara, setahari-harinya. Dan, hari itu sepertinya dia sangat kusuk dan tidak sebut bergairah. Mereka memberitakan saya apa lagi berobat, tapi sakit. Saudara, saya berusaha untuk mencari tahu, beberapa hari kemudian, saya ketemu dengan anaknya, yang beritakan saya bahwa bapak berita answer terakhir, dan sudah pada tahap yang terakhir, dan kami mengetahuinya sudah terlambat sekali. Tidak ada tanggara-tanggara, tidak ada gejala, apapun, tapi waktu diketahui, sudah terlambat. dan sudah beberapa saat kemudian, saudara, waktu kemudian mengayangi bumbi aku, saudara, anak yang tidak bisa mengerti, saudara, saudara, kemana seorang ayah yang sehari-hari dasar kepada bumbi, seorang sayangnya ayah ini pada waktu bapak ini, pada waktu dia mendengar injil, saudara, dalam kebaktian di GKM besar, kemudian dia percaya, kemudian dia berkirma Kristus baik di usulamatin, dan dibaptis, dia dan istrinya, dan kemudian, saudara-saudara, melalui bapak ini, saudara, ibunya, ibu dari bapak ini, Oma, dan keluarga itu, kemudian juga percaya, anak-anaknya semua dibaptis di mana besar, dan saudara, anak-anaknya sekarang sudah menikah, dan punya anak-anaknya itu cincit, atau cucu dari bapak ini, atau cincit dari Oma itu dibaptis. Jadi, saudara-saudara, saya, mengenal empat generasi keluarga itu, dari umat, anak, cucu, dan anak yang cucu itu. Ustara-saudara, di dalam kesempatan pelayanan satu pengaraman yang khusus sebagai saya, kemudian saya, membaptis empat generasi dari keluarga itu. Ustara-saudara, sesuatu kedekatan tersendiri dari keluarga itu. Ustara-saudara, saya juga merasa kehilangan sekali, kenapa orang yang sehat seperti itu keluarga itu. Karena dia tidak bisa mengerti, saudara-saudara. Saudara-saudara, saat itu kebaktian penyiburan, saudara, saya bisa menyadari tentang kesedian hati keluarga itu. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk saya bisa dapatkan kepada keluarga itu, untuk mereka tidak bersedih. bagaimana mungkin mereka bisa bersedih. Saudara-saudara, karena seorang yang mereka kasih yang sehat selagi-harinya mungkin seponoh-ponoh tidak ada lagi. Saudara, pengalaman itu satu pengalaman yang cepat atau lambat barangkali kita akan mengalami sebagai manusia, saudara, karena kita adalah manusia yang tidak terbatas di dalam waktu dan di luar. Saudara, tapi hari itu, saudara, saya berkata kepada keluarga yang saya mengatakan, apa pun yang saudara-saudara alami, Tuhan tahu saudara-saudara pemahaman yang sederhana sekali. Kau hari itu, dalam satu pergumuran yang sangat berat, saudara-saudara, dalam satu kesedian yang tidak terpahami oleh banyak orang, saudara-saudara barangkali terhadap berada di satu kondisi yang sangat terhibit, tetapi saudara tahu persis bahwa apa mengenang saudara, hal terkau akan menjadi pergumuran saudara. Saudara, itu pergumuran yang luar biasa. Saudara, apapun yang menjadi masalah saudara, kalau saudara percaya bahwa orang tahu pergumuran saudara, dia bukan Allah yang jauh, yang hanya kita ketemu seminggu sekali pada waktu kematian, hanya pada saat-saat kita berdalam kaca-kaca kita berdengar dia. Saudara, hal bukan Allah yang seperti itu. Hal bukan Allah yang sekedar kita kenal sebagai Allah yang transcendent, tapi Allah yang iman dan Allah yang sehari-hari bersama-sama dengan kita dan turun merasakan segala pergumuran-pergumuran di kita. Allah yang iman dan Allah yang tahu apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di kita. Surah ini, yang luar biasa. Saudara, sejauh saya memahami tentang penimbahan. Saudara, kita bersyukur, kita iman yang kita mengenal Allah yang tidak hanya sebagai Allah yang dimana kita datang dan kita berdekat. Tapi kita mengenal Allah dalam satu relasi yang dekat dengan dunia. Satu relasi yang sehari-hari kita sudah tidak ada satu doa di kolom pemahaman apapun sudah. Dimana kita mengatakan kepada yang transcendent yang maha tinggi yang ambil kita katakan Bapak kita yang disuruh. Karena temukan filter penimbannya seperti itu. Surah, sejauh pemahaman yang saya pelajari sudah tidak pernah saya temukan satu pemahaman kepada Allah yang maha tinggi itu. Seorang umat, seorang manusia yang seperti itu yang saya dapat datang kepada diri depannya dan mengatakan Bapak kami yang disuruh. Itulah yang membuat hari ini kita berani datang kepada Allah yang mahasiswa. Karena Allah yang bersama-sama dengan kami. Allah yang hidup di tengah-tengah kami penuh kasih kami. Mari kita ingat kembali apa yang dikatakan di dalam Ibradi pasal yang keempatan. Yang pertama dikatakan Imam besar Ardun yang telah melintasi semuanya yaitu Yesus Allah turut merasakan kelemahan kelemahan kita ia telah dicobai karena tidak terbuat perusahaan. Telah Imam besar adalah Imam yang berfungsi sebagai seorang yang sebenarnya tidak payah tetapkan sesuai dengan aturan yang menurut hukum Taurat sesuai dengan yang diketahkan adalah dari garis kejurunan Harun dan ini kita pelajari di perjanjian yang maaf tetapi Imam besar seperti apapun adalah Imam besar yang punya kelemahan sebelum dia membawa korban dia dapat Allah untuk umat dia harus membawa korban dirinya sendiri dia adalah seorang yang berdosa sama seperti umat Tuhan yang inilah yang menyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dan ke-27 dan ke-28 Yesaya pasal yang ke-7 dan ke-28 berkata demikian yang tidak seperti Imam umat besar lain yang dimaksudkan adalah Imam-imam yang kita kenal dalam perjanjian lama yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah ikibarlah untuk dosa umatnya sebab hal itu telah dilakukannya yaitu Tuhan yang melakukan dalam Kristus Yesus satu kali untuk selamanya ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban karena Imam besar mau korban semelian datang untuk mengaku dosanya dan mengaku dosanya tetapi Imam besar agung bawa dirinya sendiri menjadi korban satu kali untuk selamanya kita dapat melihat satu perbandingan tentang Imam besar-biasa dan Imam besar-adu sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi Imam besar seperti yang kita pelajari yang berjajar lama tetapi supaya di ucapkan kemudian daripada Taurat hanya sesuai dengan apa yang telah ditutupkan tetapi sebenarnya tentang anak yang tadi kita pelajari tentang Imam besar agung yaitu Yesus yang telah menjadi sempurna sampai selama lagi terakhir jadi semua yang kita pelajari tidak berjajar lama tentang segala korban korban semelan itu adalah bayangan tentang sesuatu yang nyata di dalam Kristus ialah Imam besar yang sesungguhnya yang telah bawa persimpangan korban sebantu satu kali untuk selamat kita tidak melihat superiority daripada Kristus dibandingkan dengan Imam besar biasa kita dapat kita pelajari di dalam pemahaman kita melalui Ibrahim Fasal 4 yang pertama kita dan memahami bahwa Allah yang transcendensi dan imanensi itu adalah Allah yang bersatu terletak di dalam pribadi Kristus Kristus kita melihat satu wujud yang konkret Kristus Yesus oleh sebab itu tidak pernah ragu untuk datang kepalanya saudara di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-18 mengatakan tidak pernah seorang pun dapat melihat Allah Allah tidak terjangkau saudara anak itu tidak Allah yang ada 4 Bapak dia yang menyatakan diri saudara kita bersyukur karena seorang wujud nyata Allah yang transcendensi saudara adalah Allah yang iman dan kesatuan itu dapat diwujud nyatakan di dalam Kristus Yesus yang menjadi seperti itu saudara 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 itu pada waktu Yusuf disarik dia mengatakan satu perkataan saudara pada saat dia di dalam penderitaannya saudara sebenarnya saudara-saudara di dalam pemahaman apapun saudara kita tidak bisa mengerti saudara bagaimana seorang yang tidak bersalah seorang piratus pun telah menyatakan bahwa dia tidak bersalah tetapi dia harus disalib saudara dan di atas salib saudara ini mengucapkan perkataan ampunilah mereka dengan menyatakan di dalam tukas 23-24 ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat saudara luar biasa sekali saudara betapa dalamnya Yesus memahami tentang orang-orang yang telah menalihkan betapa dalamnya Yesus mengerti tentang saudara dan saya di dalam pengakuan diusaha kita saudara kita melakukan dari minggu ke minggu setiap kali kita berupaya saudara kita barangkali menganggap itu sesuatu yang begitu biasa saudara karena saudara mungkin sehari hari yang salah dilapir saudara justru kita menyadari bahwa itu adalah anugrain begitu luar biasa saudara saudara bagaimana mungkin dosa kita bisa diantui saudara karena dia saudara menyelami yang turut perlisakan segala keleman saya ingat saudara di Sulawesi Selatan sekian puluh tahun yang lalu saya mengisi kanak-kanak saya sering dengar nama berjahat saudara yang dikenal sekali daerah dalaman setiap orang yang berdalaman saudara kenal seorang berombolan saudara saudara yang diketakui bahwa begitu banyak orang yang telah dibunuh oleh saudara dan orang yang diari saudara jadi momok saudara terlebanyak pilih pada orang-orang yang di daerah itu saudara satu kali saudara dia tertangkap saudara dan dia harus mempertanggap perbuatan saudara sebelumnya dieksekusi saudara dia mengutip perkataan Yesus dia katakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat oh saudara ini satu putipan yang sangat keliru saudara ini seorang yang sama sekali tidak tahu diri saudara karena dia seharusnya tahu persis siapa dirinya saudara tapi dia katakan ampunilah mereka tidak tahu apa yang mereka terbuat saudara saudara kita sebenarnya kita lebih baik dari saudara daripada orang ini saudara karena di dalam versi yang lain kadang-kadang saudara-saudara kita merasa saudara kadang-kadang kita begitu mudah saudara kita mendapatkan anugerah saudara barang sering saudara kita bisa merasakan bahwa sepertinya kita itu tidak punya masalah dalam hidup ini orang lain yang punya teman-teman dan terutama sering saudara pada waktu kita datang saudara saat kita sungguh-sungguh mendapatkan kasih kemudian Tuhan kembali menyadari saudara Tuhan mau gerak harus dalam suatu pernyataannya saudara seorang yang dipakir Tuhan demikian luar biasa dia katakan aku sederima aku pada hari ini adalah semata-mata kenal hari saudara kita bersyukur sekali saudara saudara karena di dalam kasihkan punya Tuhan hari ini saudara kita dapat datang tanpa kita nangis saudara yang kedua kita dapat belajar daripada firman adalah karena itu kita dapat berrelasi dengan Allah baik secara tansian dan terima kasih dan iman karena jika kita terlalu mudah di dalam pemahaman kita tentang Allah yang sehari-hari usaha kita mengampiri dosa kita dan sehari-hari kita dan begitu biasa dan kita tidak lagi menunjukkan sikap sikap hormat dan takut kepada Allah saudara setiap kali kita datang beribadah sesuatu yang sangat menggentarkan hati kita dalam kita menyadari bahwa kita beribadah pada Allah tiap Allah besar sesuatu yang dasyat segal tapi justru kita berani datang karena kita tahu bahwa Allah itu mengenal kita di dalam janji pengakulannya tadi saudara kita membaca surat satu pengarahan untuk pindingan untuk petunjuk hidup baru dikatakan walaupun dosa kita berang kemisi kita akan masuk seperti salju saya enggak tahu mau seperti bulu do baik baik seperti seputih satu dan mana yang putih datang yang mana tapi maksudnya itu sedikit putihnya yang tadinya harus merah kremisi yang tidak mudah putih dibersihkan tetapi dibahas seperti bulu dopa seputih bulu dopa atau seputih salju itu hanya satu biasa tapi dalam siapapun kita betapapun kita dalam kondisi yang sedikit parah yang menemui kita menumpahkan apa yang di berusaha besar kita bayangkan sudah berkumpul yang sudah pemahaman dengan pahala yang memikir maha besar tapi sudah jangan pernah kita juga apa yang apa dalam maha besar adalah Allah yang demikian bagus dan mulia setiap kali kita datang kepada kita datang dengan hormat dan tak dikatakan dalam ibadah kepadanya sebenarnya saudara ada tiga hal yang kita pelajari bahasa hari ini sudah dikaitkan dengan bagaimana kita seharusnya berrelasi dengan Allah yang transgenan dan iman yang pertama adalah malilah kita teguh berpegang pada kemampuan iman kita apa yang sering membuat iman kita tergoncang atau apa yang sering membuat kita ragu di dalam kita mengikuti Tuhan pada kali sudah paling sering kita alami adalah permasalahan permasalahan di dalam Tuhan sama seperti yang tadi saya katakan seorang bapak yang panggil Tuhan seorang yang rajin beribadah beruntungan melayani Tuhan seorang yang memimpin panggil kepada Tuhan pada kami itu paling sulit bagi kita sebagai umat Tuhan saat-saat seperti itu kita sering bertanya Tuhan kenapa Tuhan sudah kita tidak tahu kapan itu akan terjadi dalam hidup kita pada waktu kita tinggal oleh orang yang kita kasih lalu kita tidak bisa meneriti kenapa Tuhan izinkan itu terjadi itulah menjadi cerita yang paling sulit untuk kita dapat jelaskan sebagai umat Tuhan tapi jika tahu alam mengerti alam mengenal pergumulan yang paling dalam hidup orang kalau susah ada orang yang memahami dia dia terhibur yang paling menderita itu susah tidak ada yang mengerti lagi bahkan di salah paham itu paling menderita tidak tidak terhibur dari orang lain tapi betapa hal itu kita bisa alami pada waktu kita menjari atau apa yang dia kita menggunakan padangkali saudara lagi sakit saudara lagi cepat sekali saudara tahu Allah tidak tidak ragu untuk datang kepada dia tetap hatinya iman kepada kita itu kita punya banyak sekali cerita kesaksian dalam kehidupan pembantungan juga sehari-hari pada waktu kita mengalami pergurulan pergurulan dan bagaimana kita tengah-tengah pergurulan karena iman kita sudah tetap bergiri terburu saudara kita berpegantung pada pengakuan iman kita karena Allah bukan Allah yang begitu jauh Allah juga hidup di tengah kita dan menghuti kita yang kedua penuh keberanian menghuti taktak kasihkannya saudara jujur harus kita agli kita tidak mampu saudara mengerti seperti apa dalam kasihkannya apa saudara jangan pernah kita itu rajin beribadah jangan pernah karena kita telah melayani atau kita memberi banyak sekali tersebar lalu kita mengatakan saya lebih layak terlalu soalnya tidak ada soalnya apapun yang kita lakukan karena kita dilayakkan bukan dari perbuatan kita saya tidak katakan kita tidak perlu sudah mengasih Tuhan dan melayani Tuhan tapi saya katakan sekalipun kita melayani Tuhan kita melakukan semua itu bukan menjadi berada kita seperti Tuhan mendapat kasihkan Tuhan karena kasihkan Tuhan Tuhan tersebar yang ada saya ingat sekali sudah satu kali dalam satu perjalan kungsi seorang turkai pertanyaan pertanyaan saya dikatakan pastor dan satu pertanyaan saya dikatakan dia katakan saya sering mengumpul dan banyak pendeta-pendeta dengan jumatnya ikut dalam tur seperti ini dan saya sering sekali mendengar berita tentang Kristus Yesus yang dikatakan manusia yang telah berusaha setiap panjang sejarah hidup manusia dekat semua penderitaan yang diadakan manusia turun-temurun kemudian Kristus Yesus datang harus mati di atas sekalipun saya dikatakan cerita yang sangat agung sekalipun saya tidak percaya turkai ini mengatakan satu tapi dikatakan saya berada seorang yang percaya bahwa ada yang satu-satunya dalam hidup dia katakan menurut dia kenapa Allah itu begitu repot harus melalui proses yang begitu panjang untuk dilakukan manusia bukan lebih baik orang yang bersalah itu dipuang saja atau dimatikan dua orang yang bersalah itu kalau Allah menciptakan manusia lain kan selesai musuh tidak perlu ada begitu perjalanan panjang proses panjang untuk penyelamatan manusia terus dikatakan saya tidak bisa mengerti cerita itu bagus menarik tapi bagi dia tidak tidak logic kalau dia dia pasti lakukan itu itu yang paling praktis dan siapa yang bersalah siapa yang bertanggung selesai musuhnya dan tidak perlu panjang seperti ini saya bertanya kepada saya katakan kamu punya berapa dia katakan saya punya tiga orang putri dan saudara-saudara dia segera keluarkan saudara membannya saudara dan dia lupakan ini anak dia begitu cantik begitu lucu anaknya saudara anaknya musir dia putri dia katakan ini ini adalah putrinya dia katakan they are my angels saudara wajah seorang ayah yang begitu bangga saudara kemalangan kamu saya bertanya kamu sayang sekali kepada anak dia jelas sekali saya sayang sekali kepada anak saya seru sekali berarti saya katakan apakah anak yang kamu begitu sayang pernah membuat kesalahan yang membuat kamu marah dia katakan anak-anak yang pasti bisa membuat kesalahan saudara dia enteng sekali menjawab tapi saya kalian pernah terlintas dalam pikiran kamu tentang anak kamu membuat salah Allah kebutuhan anak kamu lalu kamu punya anak lagi dia kata never tidak pernah dilakukan seorang kamu sepertimbangkan manusia yang terbatas saja sebagai seorang ayah yang tidak sempurna tidak mau buat anak yang kamu kasih sekali dia berkata apakah ada hal yang sempurna yang dikasih hari ini sudah kalau kita beribadah bukan karena kita lebih layak bukan karena kita lebih baik tapi karena kasihkannya dan kita punya keberanian datang padanya kata relasi kita di Christus saudara masalah apa yang dibuat seorang anak tidak berada datang kepadanya kalau dia memiliki relasi yang dikatakan lain sekalipun dia berkali-kali jatuh salah tetap sayang dia saya tidak ratakan kita take it for granted tapi saya ditatakan bahwa hari ini seperti itu kita membaikan hidup kita yang ketiga supaya kita menerima makhluman dan menemukan karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu itu saya sangat terfilos sekali dengan ayat ini supaya kita menerima rahmat kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia sudah tahu apa dia menemukan kasih karunia Allah sudah menemukan satu rahasia kehidupan kemenangan kita dalam kristus kemenangan yang bukan milik saudara dan saya tahu kemenangan kita kemenangan di dalam kristus saudara saudara pada kali hari ini menyadari saya begitu malam saya begitu hal yang tinggal lain tetapi saya menemukan kasih karunia itu dalam kasih karunia itu saya dapat kembali kepercuan dan dapatkan pertolongan dari orang jangan terlalu dibohong ini suara kan tinggi-tinggi kalau suara nanti kita mengatakan kamu tidak usah lagi datang kamu juga sering membuat salah kamu sering datang kamu juga disupratkan hal yang sama saya tidak katakan kita tinggi berat sekali tapi saya ingatakan jangan pernah kita dibohong suara itu karena pada saat kita menemukan kasih karunia kita justru menemukan bukan karena kemampuan kita bukan karena sesuatu upaya dan usaha kita menemukan itu sebagai satu kemenangan karunia kita karena kita menemukan menemukan kasih karunia suara saya tidak tahu seberapa banyak suara tadi mengingat ayat 7-8 ayat 7-8 tadi berbunyi demikian verset Allah mengatakan jangan takut seingat verset tadi jangan takut aku akan menolong itu janji Tuhan kepada kita suara supaya itu jangan takut itu betul betul jangan takut kita melakukan kalau seperti apa masalah yang hari kita alam dalam kita teraham maka kita meragukan Allah karena kita sepertinya melayu tidak terjangkau oleh kita apa kita meragukan Allah karena Allah tidak terpahami begitu banyak angkala Tuhan memiliki formal kehidupan ibadah tapi sebenarnya dia tidak beribadah begitu banyak orang yang datang beribadah kepada Tuhan memiliki formal liturgy kelihatan ibadah tetapi saudara-saudara dia tidak memiliki persebutuhan di beribadah tidak memahankan hal yang imam sampai tahu segala berguna dan melunuh saudara sampai mau tahu api sesuatu cerita yang telah memberikan janji seperti ini bahwa di dalam kasih kita punya keberanian untuk datang pada dia untuk dapat pertolongan terima kasih ya Tuhan terima kasih kefirmanmu kira Tuhan kau memimpin kami hari ini sehingga pada saat kami datang kembali seperti minggu yang lalu tapi biar Tuhan mengubah pemahaman kami Tuhan jika kami keliru hanya memahaminu sebagai Allah yang jauh Allah yang hanya sekali-sekali kami datang kepada kemungkinan Allah yang seminggu sekali kami dapat datang beribadah Tuhan biarlah Tuhan hari ini kami bawa seluruh kehidupan kami di depan Tuhan apapun yang menjadi kekhawatiran apapun yang menjadi pergumuran yang paling dalam hati kami apapun yang menjadi kelemahan kelemahan dan hidupan biarlah Tuhan hari ini kami kembali menemukan kasih kami dan kami kembali mendapatkan pertolongan pada waktu ini terima kasih kepada engkau Allah yang transsender engkau Allah yang juga iman Allah yang sejauh ini telah menolong kami Allah yang hebat Allah yang iman Allah yang juga menyertai kami hari ini dan seterusnya kami bersyukur di dalam Nama Yesus Kristus Jujur Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih